Intro Nama Baim Wong baru-baru ini menjadi perbincangan hangat netizen Youtuber kenamaan itu menjadi aktor utama dalam kontroversi Cita Yam Fashion Week Baim Wong yang awalnya berniat mendaftarkan Cita Yam Fashion Week ke Haki Justru menuai pro dan kontra dari berbagai pihak Bahkan membuat beberapa orang penting angkat bicara Namun dibalik kasus ini Baim Wong ternyata juga memiliki sederet kontroversi Yang jarang terekspos dan diketahui Yuk simak videonya Namun sebelum ke videonya yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya Baim Wong mengawali karir menjadi Youtuber pada tahun 2016 Pria kelahiran Jakarta itu mengakui awal dirinya terjun ke dunia Youtube Hanya karena iseng dan ingin melatih kemampuannya membawakan sebuah acara Apalagi kala itu Baim Wong juga tengah menganggur Hal itu menjadi alasan kuat baginya untuk mencoba menjajaki dunia konten kreator Nasib tidak ada yang tahu keputusan Baim Wong itu pun berbuah manis Selang beberapa waktu dirinya sukses menjadi salah satu Youtuber dengan penghasilan terbanyak di Indonesia Dengan konten yang tak jauh dari kehidupan sehari-hari dan kemanusiaan Dirinya mampu memperoleh penghasilan miliaran rupiah setiap bulannya Dan mempekerjakan setidaknya 40 karyawan Namun dibalik keberhasilannya Konten-konten sedekah Baim Wong tersebut justru menimbulkan pandangan negatif dari sebagian orang Tak sekali, tapi berkali-kali Baim Wong dinilai tega menjual kesusahan orang lain demi keuntungan semata Tak sedikit pula yang menyebut Konten Baim Wong tersebut hanya penipuan yang dipungkus rapi lewat konten berbagi Tak sampai di situ Ada juga warganet yang menyarankan agar Baim Wong tidak lagi membuat konten serupa Terlepas dari deretan kontroversinya sebagai seorang Youtuber Suami Paula Verhoeven ini juga memiliki bisnis lain yang dia rintis bersama sang istri Mulai dari bisnis di bidang entertainment, kuliner, hingga fashion Sebut saja Tiger Wong Entertainment, Pak Mi Wong, Wong Bara, dan Dona Ting Tak ayal, bisnis-bisnis tersebut membuat Baim Wong disebut-sebut sebagai artis terkaya di Indonesia Dengan kekayaan mencapai 200 miliar rupiah Nah, belakangan ini nama Baim Wong kembali mencuat ke permukaan Keputusannya untuk mendaftarkan Cita Yam Fashion Week JFW ke Hagi Lewat perusahaannya justru menuai berbagai kritikan hingga hujatan Meskipun ada yang mendukung demi kemajuan Cita Yam Fashion Week Tapi, tetap saja lebih banyak yang tidak setuju dengan alasan Baim Wong hanya mengekploitasi kegiatan tersebut demi kepentingan pribadi Apalagi ditambah dengan adanya aksi Baim Wong dan Paula Verhoeven Yang memberikan uang tunai 500 juta rupiah kepada Bo Nge Sempat mendapat banyak tuduhan miring dari berbagai pihak Tabir tersebut akhirnya terungkap setelah adanya klarifikasi dari Willy Salim selaku manajer Bo Nge Willy mengaku bahwa sebenarnya Bo Nge tak menerima uang dari Baim ataupun Paula Menurutnya, uang tersebut akan digunakan sebagai hadiah untuk mengadakan event The Real Cita Yam Fashion Week Setali tiga uang, kisru tentang Cita Yam Fashion Week pun Sempat membuat Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil berkomentar Dalam unggahan di akun Instagramnya at Rituan Kamil Orang nomor satu di Provinsi Jawa Barat itu juga tidak setuju terhadap aksi Baim Wong tersebut Rituan Kamil menilai kegiatan Cita Yam Fashion Week seharusnya dibiarkan berkembang dengan sendirinya Dengan didaftarkan ke haki, justru dinilai bisa membuat keunikan Cita Yam Fashion Week pudar Bahkan bisa hilang secara perlahan Tak sampai di situ, Rituan Kamil juga meminta Baim Wong untuk mencabut pendaftaran Cita Yam Fashion Week ke Kemenkumham Untuknya, Baim Wong pun membatalkan rencana pendaftaran Cita Yam Fashion Week ke haki Menelisik kebelakan Sebelum terlibat kasus DFW, Baim Wong ternyata sempat terlibat konflik dengan artis sensasional Nikita Mirzani Perselisihan keduanya bermula saat Nikita Mirzani beberapa kali menyinggung Baim Wong lewat Instagram Saat itu, Nikita Mirzani mengomentari cara Baim Wong yang melakukan giveaway dengan menggunakan uang sponsor Meskipun pada akhirnya Baim Wong memilih untuk diam dan tak merespon hal tersebut Tak sampai di situ, Nikita Mirzani juga sempat menyindir Baim Wong yang disebut tak sopan pada kakek Zuhud Yang sempat viral beberapa waktu lalu Namun untungnya, kasus ini cepat meredah setelah Baim Wong meminta maaf secara langsung kepada kakek Zuhud Nah, dibalik kontroversi dan konflik suram yang terjadi Baim Wong merupakan sosok selebriti yang dekat dan mau berbaur dengan masyarakat biasa Bahkan tak jarang dirinya berbagi dan membantu mereka yang membutuhkan Kira-kira bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar And see you next video Bye-bye